Jadi jangan nanti, oh bapak kan mantan gubernur Mantan gubernur itu harus ngapa-ngapapa Nek gubernur itu harus duitnya Rai lo ilo Lah kalau gaji gubernur 8 juta Setelah pensiun cuma 1 juta 900 Mau tekan ngendi Pak, itu beneran pak? Beneran, boleh dicek 8 juta pensiun tinggal 1 juta 900? Iya Mantan gubernur Iya mantan gubernur Jadi kalau orang rebutan mau jadi pejabat Gubernur, wali kota, bupati Jangan-jangan boleh apa Tapi kalau mencari pengabdian Saya setuju Panjenengan setuju sama milih Pak Andika Monggo Kalau saya seperti yang saya jelaskan tadi Itu hak saya Kan gak ada saling mengganggu dan saling menjelekkan Calonnya aja Bersepakat untuk damai Bersepakat salam-salaman Mewujudkan Jawa Tengah Tentra Mayem Biar gemah ripah Loh jinawi toto tentram kertorah Lekok malah yang lain-lain Ada gini lah Sambu lawan Opoi Jenderal TNI lawan jenderal polisi lah Apalagi lah Gak ada Seperti itu Seperti Tidak ada Apa kita gak perlu polisi? Perlu Kalau gak ada polisi gimana Ketertiban keamanan Dan keteriban itu Gak mungkin Kalau oknum di mana-mana Di kementerian pun ada oknum Nyatanya ada menteri juga yang korupsi Itu tingkat menteri loh Kalau oknum itu Nyalakan Pak Lutwi Seolah lah Gendong oknum yang salah Jadi Pak Lutwi juga ikut salah Pak Lutwi kan baik Pak Andika kan baik Gitu loh Ini jangan dicampur aduk lah Jangan mudah diadu dombal Berita-berita yang tidak baik itu Berita-berita yang mensengsarakan rakyat Berita-berita yang mengadu dombal rakyat Cegah lah So Pak misalnya nih Kalau kita mau berandai-andai Misalnya nih Nanti misalnya Pak Andika jadi pimpinan Jadi gubernur juga Jadi presiden Masa gak butuh polisi juga ya Pak ya Ya butuh Butuh Gak mungkin mampu beliau menegakkan sendirian Tanpa adanya bantuan Pak polisi Gak memimpin Jadi jangan diawali dengan Menjelek-jelekkan sana Menjelek-jelekkan sini Kekurangan Aduh kecil kali lah permainan itu Jangan itu yang dianu Mengejek menghina Mengejek menghina Jangan itu Yang digali adalah potensi calon itu Sejauh mana menguasai Dinamika kehidupan masyarakat Di Jawa Tengah Itu top Marko top Kalau begitu Okay oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua pemirsa datang post TV berjumpa lagi dengan saya Pejan Saitan dari channel YouTube datang post TV channel YouTube miliknya koranjatangpos di Semarang pemirsa pada hari ini kita lagi-lagi mendapat kesempatan istimewa untuk bisa menjumpai Pak Bibit Waloyo salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Bibit Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Pejan siap teman-teman kita bertemu beliau hari ini dalam keadaan tidak biasa karena ketemunya itu di tengah kebun teman-teman di Bandungan Kabupaten Magelang Jawa Tengah Pak Bibit ya kita ketemu beliau itu sedang bertani hari ini jadi di tengah kebun pepaya luar biasa beliau di sini ada 13 hektar lebih ya kebunnya ada sawah dan pepaya kami sekaligus ketemu beliau di sini ngobrol-ngobrol tentang kondisi beliau setelah tidak menjabat di dunia perpolitikan dan birokrasi ya Pak ya setelah jadi gubernur terakhir di Jawa Tengah 2018-2013 ya Pak ya 2008-2013 oke Pak Bibit setelah pernah jadi gubernur waktu itu pulang ke Magelang sini waktu itu pamit sama rakyat katanya akan pulang kampung Angon Bebek Pak sebetulnya apa kegiatan sesungguhnya di Magelang ini Pak hari-hari ini Pak terima kasih Mas Bejan dan kepada saudara-saudaraku masyarakat Jawa Tengah dimanapun berada saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh selamat berkarya semoga saudaraku semua Jawa Tengah semakin sejahtera amin amin hari ini hari Kamis tanggal 25-24 ini 26 ya saya kesekian kali dihadiri saudara saya Mas Bejan dari pos TV Semarang ini pas saya lagi di sawah di arena tanaman saya kebun pepaya yang kurang lebih ini ini ada setengah hektare saat tanami kebun pepaya ini sudah umur kurang lebih 4-5 bulan sudah sudah mulai berbuah tapi masih muda dan kecil-kecil pepaya apa ini Pak pepaya California jadi ini memang jenis pepaya yang bagus jenis pepaya yang diminati oleh kita semua karena rasanya manis dan harum betul nah mudah-mudahan ini nanti bisa berhasil dengan baik karena pas sekarang ini sudah mendapatkan siraman air hujan mudah-mudahan tumbuh semakin baik buahnya semakin besar Oke Pak saya penggal Pak saya bertanya lagi Pak umumnya mantan pejabat Pak mantan gubernur ya Pak bahkan mantan pangkostrat makan mantan pangdam juga ya empat di Ponegoro pangdam jaya terus kok sekarang bertani Pak kok enggak seperti biasanya mantan pejabat loh biasanya orang-orang kaki menikmati ini bertani Pak ya saya memang dari pertengahan tahun pengabdian saya sudah bercita-cita kelak aku kalau pensiun saya akan kembali ke desa ke kampung saya dulu nah berkarya bekerja di sektor pertanian saja karena ini sektor yang sangat saya senangi karena sektor ini saya sangat paham benar dalam meningkatkan produktivitasnya kalau yang lain-lain saya tidak punya kemampuan apalagi itu sarjana profesor dokterensinya saya enggak sempat masuk pendidikan yang seperti itu jadi saya sudah jauh-jauh sudah memprediksi kalau saya nanti pensiun mau apa itu sudah saya pikir-pikir masih menjabat ya masih menjabat jadi Alhamdulillah saya pensiun di Magelang ini sejak tahun 93 saya sudah nyicil untuk beli sawah kelak kalau saya pensiun saya kembali ke desa saya kelak naludah pensiun aku aku bertani dan ini tercita-cita saya terkabul terwujud ya Pak ya ini lahan saya kurang lebih 12 hektar karena sudah saya cicil selama puluhan tahun ada sebagian sawah ada yang sebagian tegal yang tegal seperti ini saya tanami pepaya saya tanami apokat duren manggis duku apa namanya buah naga lengkap ya rambutan macam-macam jadi rasanya itu kok di hati itu kok tenang seneng gembira ayem macam-macam lah jadi saya pensiun itu bukan nganggur tapi saya pensiun berkarya di sektor pertanian dan beberapa hal lain saya lakukan dengan sebaik-baiknya misalkan di belakang saya ini ada warung atau apa namanya resto ya Alhamdulillah diparingi laris resto Senjakalabandung di pinggir pertanian ada resto ya ya itulah kegiatan-kegiatan saya untuk mengisi masa tua saya Pak itu njenengan hari-hari ke sawah beneran Pak tiap hari lihat tiap hari saya njenengan kesini tadi njenengan kan lihat keringat saya masih di leweran tadi kan itu saya dari ngelilingi wilayah ini 13 hektar ya itu yang sawah saya berikan kepada rakyat hasilnya PN silahkan untuk keluarga tapi kamu kalau akhir tahun harus bayar pajak kamu yang bayar karena kamu yang panen padinya rakyat saya sampaikan gitu nggih Pak nggih matun wun jadi walaupun saya sudah pensiun itu masih bisa welas asih lah sama saudara-saudara kita masyarakat pedesaan ini bisa berkarya bisa bertani bisa bekerja dengan saya macul ada yang babat ada yang macam-macam jadi jadi Pak ini apa sarannya buat pornawirawan yang lain Pak supaya bisa seperti Bapak itu ya sebaiknya jauh sebelum kita pensiun sudah dirancang mengkona aku pensiun apa kegiatan apa meliara ayam bagus meliara kambing bagus meliara sapi lebih bagus buat ikan apa kolam ikan banyak sekali jadi jangan nanya tidur 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 rumah lama saja berkarya 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 kerja nyatanya aku bisa nyatanya saya bisa berhasil juga nah itu loh jadi saya berharap saudaraku yang belum pornawirawan jangan terlena saya dulu gajinya juga pas-pasan juga bisa ini saya bukan yang korupsi loh bukan ini gaji saya keringat ini saya nggak pernah lakukan korupsi-korupsi karena itu miliknya rakyat bukan milik saya nyatanya bisa jadi jangan nanti oh Bapak kan mantan gubernur mantan gubernur itu harus ngapa-apa ngak gubernur itu harus duitnya railo ilo lah kalau gaji gubernur 8 juta setelah pensiun cuma 1 juta 900 mau tekan ngendi pak itu beneran pak beneran boleh dicek 8 juta pensiun tinggal 1 juta 900 iya mantan gubernur iya mantan gubernur jadi kalau orang rebutan mau jadi pejabat gubernur wali kota bupati tapi kalau mencari pengabdian saya setuju saya sependapat jadilah abdi masyarakat yang benar-benar mengabdi dengan tulus ikhlas tingkatkan kejahteraan rakyat setuju seribu persen saya seperti itu tapi kalau menjabdi pejabat hanya memikirkan dirinya sendiri oh nuen sewu saya nggak setuju oke oke teman-teman Pak bibit ini ini selain hari-hari ini di masa purnanya itu bertani ya di Bandungan Magelang ini beliau itu belakangan juga mulai muncul ke publik Pak seiring dengan pemilihan gubernur Jawa Tengah ya Pak saya lihat beliau ada di mana-mana karena beliau menemani salah satu paslon peserta calon gubernur yaitu Pak Ahmad Lufi dan Gus Yassin saya menyaksikan juga beliau ada di KPU Jateng mengantar beliau mendaftar ya sebagai paslon juga kemarin terakhir kalau nggak salah Panjenan juga mengantarkan paslon-paslon ke KPU untuk deklarasi kampanye damai ya Pak ya sekaligus kalau tidak salah Pak bibit ini adalah diamanai menjadi ketua juru kampanye tim sukses Pak Ahmad Lufi betul Pak? oke Pak sekaligus saya minta dan penasehat oh dan penasehat sekaligus mumpung ketemu selain ngomong pertanian Pak saya ingin bertanya Pak kenapa Bapak mau-maunya udah bertani kayak gini sekarang ngurusi lagi dunia-dunia politik seperti itu Pak? gimana ya karena itu mengandung kesetia kawanan di dalamnya ada mengandung kesetia kawanan yang nilainya itu luar biasa yaitu tegak lurusnya itu loh yang kita ambil tegak lurus bagaimana Pak bibit saya mau begini karena Pak Lufi itu yang milih itu Pak Prabowo itu alasannya ya? iya kenapa mau terjun? iya kenapa saya terjun seperti ini? karena Pak Lufi itu yang milih Pak Prabowo Pak Prabowo itu pilihan saya itu mantan tentara berarti saya tegak lurus kepada Pak Prabowo itu gitu loh jadi karena tegak lurusnya itu saya otomatis juga mendukung Pak Lufi supaya menjadi gubernur Jawa Tengah oke oke itu alasan yang paling mendasar itu masa aku setelah setelah apa memilih Pak Prabowo Pak Prabowo milih Pak Lufi gubernur Jawa Tengah aku wang Jawa Tengah mantan gubernur Jawa Tengah malah saya kemana-mana rasanya kok ya nggak nalar pikiran saya nggak nyambung kalau begitu jadi yang nyambung adalah karena Pak Prabowo memilih Pak Lufi maka saya otomatis membantu Pak Lufi karena itu pilihan Pak Prabowo mengapa kok Pak Prabowo milih Lufi karena berharap kebijakan-kebijakan Pak Prabowo yang tercantum dalam visi misi itu nanti akan bisa dijabarkan dengan baik oleh Pak Lufi dan Pak Lufi dipilih Pak Prabowo karena mantan Kapolda Jawa Tengah yang kurang lebih 5 tahun menjabat di Jawa Tengah sehingga leng semut pun Pak Lufi itu perso tahu kesulitan rakyat tahu apa yang menjadi inginan rakyat jadi tidak usah belajar lagi maka Pak Lufi diharapkan begitu nanti terpilih begitu pula konsep real langsung dilaksanakan itu loh karena saya mau oke oke Pak Pipit sekaligus saya ingin bertanya karena penyandangan sebagai tim sukses juga ya sukses di juru kampanye Pak Pipit sampai-sampai KPU itu membuat deklarasi kampanye damai Pak untuk dua paslon ini ya Pak Lufi dan Pak Andika emang sebetulnya segawat apa Pak ini Pilgub Jateng sampai harus di deklarasikan untuk kampanye damai Pak kenapa? ya saya tidak tahu persis tapi yang saya pahami sebenarnya apa kan ada di lokasi waktu itu ya? tidak ada apa-apa jangan selalu memunculkan situasi yang dibuat-buat kalau bahasa kerennya yang direkayasa seolah-olah ada masalah tidak ada apa-apa masyarakat Jawa Tengah ada mayem yang nyalonkan dua satu Pak Lufi, dua Pak Andika kebetulan Pak Lufi mantan polisi mantan Kapolda Jawa Tengah kebetulan Pak Andika mantan Panglima TNI berarti garis miring beliau mantan TNI terakhir pangkatnya Jenderal TNI Purnawirawan sebagai Panglima TNI luar biasa dua-duanya ini putra terbaik bangsa ini lah dua-duanya ini mengabdi ke Jawa Tengah menjadi Gubernur Jawa Tengah saya selaku masyarakat Jawa Tengah ya monggo tapi didasari dengan latar belakang ke belakang sedikit siapa tau Pak Lufi sudah saya terangkan tadi siapa tau Pak Andika itu memang mantan tentara mantan prajurit nah saya sudah mendukung Pak Prabowo Pak Prabowo itu prajurit lah kan tidak salah berarti wes bener lah lah itulah makanya saudara-saudaraku semua pilihlah yang terbaik diantara yang baik ini kalau saya kepada Pak Prabowo karena Pak Prabowo sudah apa namanya menentukan pilihan yang seperti yang saya jelaskan tadi sehingga kelak keinginan Pak Prabowo itu bisa tersosialisasikan terlaksana dengan baik bersama-sama masyarakat Jawa Tengah dengan demikian tidak terlampau lama masyarakat Jawa Tengah ini bisa meningkatkan kesejahteraannya itu alasan mendasar lah kemarin setelah dikampanyekan damai itu benar bahwa kita itu tidak ada apa-apa demokrasi kita pelkada itu memilih calon pemimpin ya sudah ayo kita pilih diantara kita panjenengan setuju sama milih Pak Andika monggo kalau saya seperti yang saya jelaskan tadi itu hak saya kan tidak ada saling mengganggu dan saling menjelekkan calonnya aja bersepakat untuk damai bersepakat salam-salaman mewujudkan Jawa Tengah tenteram mayem biar gemah ripah loh jinawi toto tenteram kertora kok malah yang lain-lain ada gini lah sambu lawan opowi jenderal teknilawan jenderal polisi lah apalagi lah tidak ada seperti itu seperti itu lebih tenteram lebih bagus lebih damai lebih bagus saling harga menghargai saling hormat menghormati tidak ada kita tidak perlu polisi perlu kalau tidak ada polisi bagaimana ketertiban keamanan dan ketertiban itu tidak mungkin kalau oknum dimana-mana ya oknum mas di kementerian pun ada oknum nyatanya ada menteri juga yang korupsi itu tingkat menteri loh ya kalau oknum itu jangan dicampur aduk dengan struktur yang diperlukan oleh negara contohnya opo kita tidak perlu TNI perlu untuk ngayomi bangsa dan negara ini tapi ada di dalamnya TNI yang salah yang keliru tindak yang salah yang keliru itu hukum kalau perlu polisi juga harus gitu jangan bersalah diayomi dilindungi direkayasa hukumnya seolah-olah tidak bersalah wah itu salah itu itu merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak boleh seperti itu jadi nanti berharap pemimpin kita kedepan tegakkan hukum ini dengan baik agar bangsa ini hidup dengan tertib aman dan damai ini harapan-harapan saya selaku warga masyarakat Jawa Tengah kait erat dengan pil kadagup Jawa Tengah ini jadi saya berharap ayo saudaraku berame-rame bergembira memilih calon pemimpin yang terbaik yang dibilih gitu loh kalau saya yang terbaik ya jelas Pak Lutfi kalau saya ditanya karena tegak lurus dengan Pak Prabowo oke Pak Bibit jadi memang berbicara tentang dua sosok ini masyarakat itu akhirnya seperti bola liar Pak jadi lagi-lagi arahnya itu karena salah satu paslon itu adalah mantan polisi Pak Lutfi ini arahnya itu selalu ada pihak-pihak yang sepertinya itu menggiring bahwa oh yang mantan polisi ini tidak baik gitu polisi itu punya tabiat-tabiat menyimpang misalnya sebagai bandar backing bandar judi kemudian menegakkan hukum tidak adil misalnya jadi seperti itu jadi Pak Lutfi itu seperti dipersonifikasikan itu sebagai pihak yang tidak baik menurut Bapak seharusnya gimana sih itu sebetulnya apakah memang sebetulnya orang-orang yang punya pikiran seperti ini ini orang-orang yang memang sudah tidak butuh polisi atau gimana gitu sebetulnya kalau menurut saya itu namanya kita tidak berpikir yang bersih hati kita tidak bersih jangan jangan menjastifikasi seperti itu Pak Lutfi itu luar biasa loh pribadi unggul loh lah kalau tidak unggul nggak mungkin jadi Kapolda Kapolda itu perwira pilihan loh kalau salah pas didukum kalau salah pasti diganti sampai terakhir purna beliau tetap tidak pernah berbuat salah bahkan dinaikkan menjadi sebelum pensiun itu jadi urgent Departemen Perdagangan atau Kementerian Perdagangan itu bukti bahwa Pak Lutfi itu baik tapi kalau oknum itu dimana-mana seperti yang saya sampaikan tadi di tingkat Kementerian pun ada Menteri yang kita lihat olah 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 masuk Menteri Korupsi lah nyatanya ono di polisi juga gitu ada ada polisi yang tidak baik di tentara ya gitu ada tentara yang tidak baik di masyarakat juga begitu apalagi tidak ada kendali yang ini yang ono yang ngedarkan narkotik narkoba apalagi mari kita selesaikan mari kita cegah hal-hal yang tidak baik itu agar bangsa kita ini menjadi bangsa yang kuat maju dan sejahtera malah jangan nyalahkan Pak Lutfi seolah-olah gendong oknum yang salah jadi Pak Lutfi juga ikut salah Pak Lutfi kan baik Pak Andika kan baik gitu loh ini jangan dicampur aduk lah jangan mudah diadu dombal berita-berita yang tidak baik itu berita-berita yang mensengsarakan rakyat berita-berita yang mengadu dombal rakyat cegahlah itu pikirlah yang baik hati yang bersih pikiran yang bersih sehingga diantara kita tetap sahabat tetap kawan ya kan seneng itu karo per karo milih masing-masing monggo ok Pak Bibit jadi orang-orang yang kelompok orang yang sengaja menggiring opini anti-polisi itu Pak sebetulnya apakah sebetulnya negara ini atau rakyat Jawa Tengah ini sudah tidak butuh penegakan keamanan tidak butuh polisi sebagai penegak keamanan atau misalnya tidak butuh polisi sehingga berlaku hukum rimba gitu Pak itulah yang ujung-ujungnya nanti kalau kita tidak hati-hati akan kesana arahnya Pak Bejan Mas Bejan jadi janganlah jangan seperti itulah menurut saya ya kalau tidak ada hukum kira-kira seperti apa sebetulnya ya bunuh membunuh yang kuat ngijak yang lemah yang perkasa yang perkasa yang perkasa nanti menekan yang lemah itu enggak boleh bayangkan kalau enggak ada polisi Pak ya kalau kita enggak ada polisi apa bener enggak perlu polisi kalau enggak perlu polisi aduh rasanya kok enggak mungkin ya hidup menang-menangannya Pak iya negara seluas begini enggak perlu polisi wilayah seluas begini enggak perlu polisi padahal di kepalanya rakyat kita itu berbeda-beda angklehnya ada yang gini ada yang gitu ada yang aduh macam-macam jadi kalau tidak ada polisi ya ya bagaimana aku enggak bisa membayangkan yang punya senjata yang menang nah sepokoknya yang kuat yang menang yang punya senjata dan punya uang itu yang berkuasa ya iya lah itulah enggak ada enggak ada pelindung keamanan ya iya itu enggak ada pelindung keamanannya orang kecil orang susah malah lebih susah lagi nah itu loh Mas Udan jadi saudaraku semua janganlah larut pada eporia-eporia yang kurang menguntungkan ini ayo kita berpikir yang jernih pilihlah yang terbaik diantara yang baik sopok ya masing-masing lah bahwa polisi memang ada oknum kita akui ya Pak iya 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 sampai dianggap semua oke, ternyata ada oknumnya di dalamnya, bisa saja terjadi seperti itu, tapi bukan berarti terus Pak Lotfi juga salah kalau ada oknum salah itu wajib dihukum, tetapi bukan berarti institusinya itu dibubarkan jangan, itu salah mencian setiap hari kepada polisi itu tidak benar juga ya, itu menurut saya salah berpikir, salah berpikir jangan, jangan seperti itu karena polisi itu bukan untuk perorangan polisi itu untuk semua semua itu ada yang perlu kalau yang tidak perlu, tidak tahu siapa aku tidak perlu, tidak mengerti kalau ada pihak yang tidak butuh polisi itu tidak mengerti kalau lazimnya semua itu perlu polisi karena polisi punya tugas fungsi sebagai keamanan ketertiban masyarakat termasuk penangkal kejahatan ya Pak sekarang banyak musim kejahatan kalau tidak ada polisi, bagaimana itu ya 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 embo lah jadi mungkin artinya kita mencoba untuk berpikir yang bijaksana ya Pak ya yang bijaksana bahwa banyak oknum disitu mungkin itu fakta yang harus diselesaikan ke depan juga harus diperbaiki ya 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 maksudnya bukan berarti mungkin istitunya buruk yang harus diselesaikan ya 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 atau bahkan mungkin anggota polisi semua buruk kan juga enggak 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 oknum kalau oknum itu di mana-mana ya kalau oknum yang salah oknumnya itu yang harus di tindak ya ok termasuk Pak misalnya nih kalau kita berandai-andai misalnya nih nanti misalnya Pak Andika jadi pimpinan jadi gubernur juga jadi presiden masa enggak butuh polisi juga ya Pak ya ya butuh butuh enggak mungkin mampu beliau menegakkan sendirian tanpa adanya bantuan Pak Polisi enggak mungkin jadi kesimpulannya siapapun jadi gubernur siapapun jadi presiden siapapun jadi pemimpin bangsa ini sangat memerlukan aparat kepolisian karena aparat kepolisian itu tugasnya keamanan dan ketertiban jadi mutlak diperlukan jadi mari kita ulang-ulang cara berpikir kita yang cara berpikir yang bersih hati yang bersih sehingga nanti keputusannya pun yang bersih jangan sampai salah berpikir tadi ya iya itu salah berpikir nanti akhirnya memprovokasi pihak lain nyatanya hidup kita butuh polisi nanti yang rugi ya kita semua bukan siapa-siapa siapapun jadi gubernur itu butuh polisi loh Pak oh iya apalagi sudah gubernur enggak mungkin gubernur memujudkan keaman ketertiban sendiri sejak Jawa Tengah wala belen lah wajib butuh polisi wajib butuh tentara Pak iya wong itu memang sudah di riset bahwa negara itu harus ada aparat keamanannya aparat ketertiban keamanannya tentaranya polisinya hakimnya jaksanya itu sudah di sudah-sudah-sudah menjadi keharusan eksekutif yudikatif dan legislatif itu harus ada bidang-bidang itu jadi dengan penjelasan ini sebetulnya cara berpikir ayo memusuhi polisi polisi itu jelek oh jangan-jangan jangan pilih polisi untuk menjadi pemimpin itu otomatis jangan-jangan itu berpikir yang keliru berpikir yang keliru jangan-jangan jangan itu sebetulnya tidak ada korelasinya ya tidak ada korelasinya jadi dibawa ke hadirnya Pak Lutfi sebagai calon dibawa-bawa kepada citra negatif polisi tidak nyambung tidak nyambung berilah peluang dan kesempatan karena Pak Lutfi pribadi yang unggul di antara polisi Jawa Tengah yang unggul Pak Lutfi itu berilah peluang untuk memimpin Jawa Tengah ini ayo kita dukung dengan sungguh-sungguh saat ini saja Pak saat masa kampanye ini semua paslon butuh pendampingan polisi Pak pengawal pribadi ya Pak Andika ya butuh Pak Lutfi ya butuh ya itu sudah nyata banget itu nyata dan contoh yang tidak bisa dielak termasuk Pak saat ini sedang rame juga Pak di sosial media itu pihak-pihak tertentu juga membuat konten-konten video yang di edit-edit kemudian sifatnya itu mendiskreditkan salah satu paslon juga Pak itu kira-kira sarannya gimana Pak? sarannya menurut saya ya jangan lah kalau jangan karena itu membawa implikasi yang kurang baik dimulai dari ya hal-hal yang tidak baik nanti hasilnya juga tidak baik eman-eman rakyat jangan di beri info isu yang menyesatkan tolonglah tolonglah saudaraku semua karena ini dari kita untuk kita artinya untuk kepentingan bersama oke Pak yang terakhir Pak untuk oknum-oknum yang misalnya dengan sengaja Pak motong-motong video kemudian untuk memprovokasi masyarakat membenci salah satu calon itu sebaiknya polisi menindak atau dibiarkan aja Pak? oh ya diindak uang itu merugikan kepentingan umum kok ya harus ditindak itu tugas polisi dan harus terutama di tiktok di IG Pak itu luar biasa Pak konten-konten yang dipotong-potong ditindak yang gitu-gitu menurut saya demokrasi itu kan ada aturan dan normanya juga bukan sak kepenah EDW apalagi merugikan kepentingan umum merugikan kepentingan orang banyak terus hawa EDW kepinik kalau mau ditok harus berlindung sama siapa? jadi polisi harus menindak Pak ya? ya menindak karena polisi sebagai pelindung rakyat menindak pemilik-pemilik akun itu? ya ya harus ditindak jangan dibiarkan karena kalau dibiarkan itu merajalela yang rugi rakyat semua dan bisa menimbulkan permusuhan ya Pak ya? ya ya apalagi orang desa-desa seperti sekitar sini nih nggak ngerti apa-apa nanti ikut suasana yang tidak baik susah cari makan oke karena kondisinya kondisinya tidak tenang nah gitu loh ya tertentu ya nah itu dua calon ini mesra sekali lho Pak salam-salaman gandeng tangan nah saling memuji Pak Andika itu orangnya santu luar biasa lah dua-duanya Pak Endi saya juga sama kemarin kan salaman sama Pak Andika selamat Bapak mudah-mudahan Pak Panglima saya berkesempatan yang baik ini berhasil unggih Pak siap apa aku ngobong-ngobong enggak kita doakan juga dua calon ini setiap ketemu senyum-senyum merangkul yang saling memuji ya siapapun nanti yang memilih Jawa Tengah kalau kita dibutuhkan kita siap gitu ya siap berangkulan baru kalau berarti sebetulnya paslonya tapi orang yang di luar nih yang membuat-buat suasana menjadi panas ya nah itu yang saya harap janganlah saudaraku ini masyarakat Jawa Tengah yang sudah tenter mayem damai ini dijaga agar kita pelaksanaan Pilkada Provinsi Jawa Tengah ini berjalan yang tenter mayem dinamis itu yang kita harap-harapkan sehingga nanti akan terpilih pemimpin yang terbaik untuk memimpin Jawa Tengah yang kita cintai jangan terprovokasi dengan orang yang bermain kalau terbakar tidak tanggung jawab juga ya ya mudah-mudahan beliau itu beliau itu lali aja mas nanti kalau sudah ingat sambil merokok di rumah santai-santai oh iya ya aku keleru itu ah gak usah lah tugas kita mengingatkan ya saya tugas itu sebagai kalau dikatakan tua belum tua tapi kalau dikatakan senior mungkin ya bagian sudah senior Alhamdulillah usia saya sekarang sudah 75 memang saya mantan Gubernur Jawa Tengah mantan Panglima Kostrat makanya sepatah dua kata yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk ngilingke bukan apa-apa loh ini yulia ngilingke mudah-mudahan berkenan dia ini tidak berkenan ya kalau rakyat Jawa Tengah nanti ada masalah berat ya bertanggung jawab lah akhirnya juga siapa yang membuat resah digolehi dicari pasti ketemu pasti ketemu gak ada lah mau lari ke tengah laut sana ada kapal laut mau terbang ada pesawat terbang mau lari kemana ketemu maka ayolah berbuat yang terbaik untuk kita semua agar pelaksanaan pelkada berjalan lancar dan sukses terpilih pemimpin yang terbaik untuk negara dan wilayah Provinsi Jawa Tengah jadi kalau kepengen membuat apa pak yang namanya materi-materi untuk kampanye mendukung salah satu pasro ini angkat visi-misinya calon visi-misinya itu dikeruk sampai sedalam-dalamnya seperti apa konsepnya apa benar boleh konsisten dengan itu ditanya sedalam-dalamnya jangan malah orang itu ada kelemahan tapi kalau dicari potensi kemampuan masing-masing akan menghasilkan suatu produk yang luar biasa untuk masyarakat Jawa Tengah bukan kesalahan orang gak ada hasilnya apa-apa yang ada malah berseteru diantara kita merugi namanya itu oke gitu loh jadi sampai muncul komitmen kamar damai ini kan sebetulnya memang supaya tidak ada pihak-pihak yang menghasut ya ya jangan sampai menghasut saling menghasut jolah saya selaku apa nah ya koordinator tim kampanye Provinsi Jawa Tengah sudah saya wanti-wanti kampanye yang baik jangan mencelak jangan menjelek-jelekkan kawan kita calon lain mereka juga berusaha untuk baik kita juga berusaha untuk baik jangan melakukan itu yang dilakukan adalah jual idenya calon itu ya apa idenya itu bener gak faktanya ya apa cocok gak nah gitu loh itu yang digali terus biar sampai dia sekecil-kecil paham benar tentang Jawa Tengah ini dengan penduduk 37 juta jiwa itu yang pagi makan siang makan sore makan ini berat loh esok harusnya ngoni anaknya sekolah walaupun seribu bapaknya mampu seribu ada yang lima ribu bapaknya mampu lima ribu anaknya sakit di bawah rumah sakit ini semua tanggung jawab pemimpin harus menciptakan lapangan kerja agar dapat hasil duit untuk mengokasi hidup dan kehidupan sehari-hari itu tugas pemimpin jadi jangan diawali dengan menjelek-jelekkan sana menjelek-jelekkan sini kekurangan aduh kecil kalilah permainan itu jangan itu yang dianu menjelek-jelek menjelek-jelek jangan itu yang digali adalah potensi calon itu sejauh mana menguasai dinamika kehidupan masyarakat di Jawa Tengah itu top marko top kalau begitu oke saran untuk maaf pendukungnya Pak Lutfi Pak yang selalu disudutkan diejek dan segala macem lah Pak sarannya untuk pendukung Pak Lutfi sebaiknya bagaimana Pak? aku tadi udah ngomong Mas wes lah rasa nanggapi isu-isu yang kurang baik mungkin saudara kita lupa lali terbatas pikirannya lali kita yang longgar dadanya yang tidak sesek pikirannya yang bersih wes ora popo lah ora popo lah ora popo lah duduk itu yang harus kita kembangkan yang perlu dikembangkan sekali lagi calon itu digali sedalam-dalamnya seperti apa dia mengure tata kelola kehidupan yang baik menuju ke kesejahteraan untuk masyarakat jawatan itu yang digali ojo bertanya yang neko-neko mendistrikitkan yang ngunung-ngunung aduh ya Allah waktunya sudah hampir habis tinggal dua bulan lagi apalagi konten-konten memfitnah ya Pak ya 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 oke Pak mungkin sekaligus saya ketemu tim jurukampanye Pak Lutvi bisa bertanya juga tentang fenomena hasil survei terakhir Pak pole tracking Indonesia itu merilis hasil survei itu kalau tidak salah Pak Lutvi itu 54% atau berapa Pak Andika 32% itu kira-kira hasil survei itu bisa dipertanggungjawabkan atau hasil survei seperti apa Pak wah aku kalau survei-survei tidak tahu persis mas jadi saya hanya berterima kasih bersyukur mudah-mudahan apa yang diinfokan itu bukan info palsu jangan sampai nanti membuat kecewa rakyat bagi saudaraku yang punya kewajiban keahlian membuat survei surveilah yang benar benar katakan benar tidak benar katakan tidak benar misalkan yang tinggi ya harus mempertahankan yang kurang harus mengejar menusul itu gitu loh bukan nanti dipolitisasi wah yang tinggi itu bayar itu begini aduh selamat entek lah pokoknya itu aku sehingga di masyarakat itu beredar hasil survei setiap paselan hasilnya berbeda padahal faktanya kan harus sama pak ya iya makanya itu jadi rakyat kita juga semakin pintar apa namanya memilih pemimpin itu benar-benar yang kira-kira kelak bisa ngayomi bisa ngayemi bisa ngayani pemimpin tugasnya pemimpin itu tuh ngayomi melindungi ngayemi membuat kedamaian dan ngayani menciptakan lapangan kerja itu tugas pemimpin nek orakui bukan pemimpin apalagi pemimpin kok memikirkan dirinya sendiri itu bukan pemimpin itu itu loh jadi berat loh mas jadi pemimpin itu orang semudah yang dibayangkan loh Bapak pernah menjalani aja loh aku yang menjalani belum termasuk yang paling sukses belum paling iya aku tuh menjalani di tentara sampai pensiun di gubernur ya maaf aku cuma 5 tahun memang tidak bisa 10 tahun karena ya banyak hal yang harus saya 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 penuhi tapi saya nggak mampu menuhi ya gitu loh Pak sekaligus saya bertanya juga ini di masyarakat itu sedang jadi bahan dialog Pak tentang nomor urut Pak Lutfi nomor 2 Pak Pak Andika nomor 1 itu orang itu begini Pak ini kalau koalisi Kim ini beberapa daerah belkada itu kerata-rata nomor 2 ya Pak kenapa masih nomor 2 Pak itu apa maknanya itu Pak nomor 2 itu Pak aku nggak usah mengandeng-andeng mas aku nggak bisa karena orang loroh ya kalau nggak nomor loroh ya nomor siji kalau nggak nomor siji yang nomor loroh apa ada mujijat mujijat saya nggak tahu saya nggak mengerti apa Pak Lutfi yang rogoh untuk terakhir ya aku diangkat bagi nomor pira tapi mau menguang loroh kalau Pak Andi kadang ngangkat untuk nomor siji oh aku berarti nomor loroh menguang loroh logika aja anak saya wah nomor loroh itu aku nggak ngerti aku maaf ada orang bilang paslon yang didukung wali si Kim itu sengaja mencari nomor 2 karena nomor 2 itu ada nomornya Pak Prabowo waktu pilpres ya monggo barangkali gitulah aku nggak usah nganding-nganding aku soal hebat nggak lah aku kalau yang itu karena uang loroh paling nggak yang nomor siji yang nomor siji kalau nggak yang nomor loroh yang nomor siji kalau Bapak sendiri maknanya 2 itu apa Pak? 2 itu kalau kalau apa namanya Pak Lutfi menurut Pak Lutfi tapi aku nggak aku ya aku nggak kelelur lagi lah aku bukan itu aku nggak tuang ahli agama aku nggak salah begini ya ablumina Allah ke atas ablumina Allah ke satu ya barangkali begitu tapi saya nggak usah nganding-nganding yang itu Mas saya nggak bisa mengembangkan itu karena calonnya 2 kalau nggak nomor 2 ya nomor 1 kalau nggak nomor 1 ya nomor 2 nomor 2 artinya apa? nomor 1 nomor 1 artinya apa? maaf saya nggak mengerti daripada wah oke oke Pak terakhir Pak Bibit mungkin ada pesan-pesan buat masyarakat dalam konteks Pilgub kita saya sekali lagi saudaraku semua masyarakat Jawa Tengah saya Bibit Waluyo mantan Gubernur Jawa Tengah sekaligus pensiunan saya tidak punya pamreh apa-apa kepada semua ini kecuali pamrehnya setelah jadi pemimpin nanti jadilah pemimpin yang didambakan oleh rakyat artinya bisa membawa kemajuan bisa membawa sejahtera rakyat itu pesan saya dan saya minta seperti itu proses menuju itu lakukan proses yang damai proses yang saling harga-menghargai hormat-menghormati jangan sampai melakukan intimidasi-intimidasi yang tidak baik itu akhirnya nanti menimbulkan kecungkerahan diantara warga kita sendiri sesama warga Jawa Tengah itu tidak baik itu tidak bisa untuk menjadi contoh yang baik contoh yang baik adalah kita bersatu padu membangun Jawa Tengah di bawah pimpinan pemimpin yang terbaik yang kita pilih ini nanti itu pesan saya jadi sekali lagi jangan mudah terpancing oleh isu-isu yang tidak baik dan nalarlah dengan bersih kepala dan nalarlah dengan hati yang bersih akan diperoleh keputusan yang bersih jangan saling menjelekan ya ya menjelekan menjelekan memfitnah saudara-saudara kita sendiri janganlah jangan tidak baik terima kasih selamat berjuang untuk memujudkan Jawa Tengah semakin sejahtera amin oke terima kasih Pak Pipit menurun waktunya di tengah kesibukannya bertani di tengah ladang ini sempat untuk memberi wajangan buat kita meluruskan ya Wak ya untuk memberi narasi yang bijaksana tentang Pilgub ini dukung-dukung biasa tetapi jangan saling menjelekkan apalagi menghina janganlah pasangan tertentu kalau mau membuat konten untuk membantu masyarakat itu buatlah kelebihan-kelebihannya supaya masyarakat memilih dan tidak terprovokasi untuk ikut-ikutan menjelekkan piala lain sehingga akhirnya bertentangan di masyarakat yang rugi kita semua oke sekali lagi terima kasih Pemirsa demikian saya berjanji Zaitan Durdiri Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb